Pekan lalu selasa 14 Desember 2021, gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang perairan Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika bahkan sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km, berjarak 113 km arah barat Laut Larantuka. Peristiwa ini mengusik keingin tahuan saya untuk mengetahui sejarah gempa dan tsunami yang pernah terjadi di sana. Saya pun memutuskan untuk mendatangi Pulau Babi. Perjalanan saya dimulai dari pesisir Nangahale, sekitar 40 km arah timur Mau Mere, ibu kota Kabupaten Sika. Untuk menuju Pulau Babi, perjalanan hanya bisa ditempuh menggunakan perahu motor dengan waktu 1,5 jam. Setelah 1 jam perjalanan, saya bisa melihat Pulau Babi dari kejauhan. Pulau ini dinamakan Pulau Babi karena bentuknya menyerupai babi. Secara administratif, Pulau Babi masuk wilayah desa Nangahale, kecamatan Taliabu, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang berada di Pulau Babi. Pulau Babi ini berada di tengah kebunan Laut Flores, di sisi utara Pulau Flores. Sekitar 3-4 jam perjalanan menggunakan perahu motor dari Mau Mere, ibu kota Kabupaten Sika, ke tempat ini. Dan tempat ini menjadi sebuah monumen sejarah, penuh duka ketika terjadi gempa diikuti tsunami pada tahun 1992, tepatnya 12 Desember. Gempa berkekuatan 7,5 skala Richter yang berpusat di Laut Flores menghancurkan beberapa daerah termasuk Pulau Babi ini. Dan saat itu diikuti tsunami yang kemudian menyeret, permukiman yang ada di sini terbawa sampai ke kaki bukit yang berjarak sekitar 300 meter dari bibir pantai. Puluhan rumah panggung berbahan baku kayu berjajar dari bibir pantai hingga ke tengah pulau seluas 5,6 km persegi itu. Pulau ini dihuni suku Bajo. Sudah puluhan tahun mereka tinggal di sana. Sehari-hari mereka hidup sebagai nelayan, petani, dan peternak. Saya penasaran dengan masyarakat di sana, mengapa memilih tinggal di pulau yang rawan bencana. Pemerintah bahkan menetapkan wilayah itu sebagai zona merah akibat gempa dengan magnitudo 7,5 dan memicu tsunami dasyat yang menghancurkan pulau itu pada 1992. Semua rumah rata dengan tanah dan 700 jiwa meninggal. Saya pun bertemu dengan Sahar, penyinta tsunami yang kini masih setia bermukim di pulau babi. Sahar kemudian menceritakan kejadian gempa bumi dan tsunami 1992 yang terjadi di pulau babi. Di sini 1992 itu terjadinya pertama, goyang dulu. Gempa? Gempa dulu. Oke. Selama beberapa menit baru airnya... Air naik? Air naik. Tsunami? Tsunami. Waktu itu Kakak Sahar di mana? Waktu itu saya sementara di kebun sama adik. Di mana kebun? Di sebelah. Sebelah bukit ini? Sebelah bukit. Oke. Terus? Setelah itu saya turun ke bawah dengan adik. Pas mau balik ke kampung, terlihatannya itu bahwa Tuhan ini bangun rumah ini sudah di atas ke bawah air. Nah setelah itu saya jalan, ketumbuhnya sudah keluarga. Bapak saya, Kakak saya. Nah setelah itu mama saya yang meninggal kandung, Kakak Ipar yang meninggal dalam satu keluarga. Jejak tsunami tak hanya membekas di fondasi bangunan. Pemakaman masalah yang tersebar di beberapa titik menjadi pengingat yang jelas potensi bahaya di pulau ini. Terima kasih.